Intro Oke Sobat Hedro, hari ini kita ada di kantor Bapak Yansen di daerah Fluid, disini kita melakukan pergantian Hedro 4000 pergantian medianya medianya media profek oke, ini adalah media yang setelah dipakai selama satu tahun sudah dikeluarkan semua, tadi media sekarang ini kondisi bagian dalamnya disini Pak Yansen sudah menggunakan produk Hedro 4000 selama kurang lebih 4 tahun dan sudah 2 kali melakukan pergantian media nah untuk media bekas media profek yang sudah dipakai itu masih bisa digunakan kembali untuk pupuk tanaman, jadi kalau Sobat Hedro punya tanaman di rumah nah ini bagus banget nih media profek buat pupuk, karena kita menggunakan bahan yang alami, yaitu dari batok kelapa jadi nanti tinggal disampurkan saja ke pot bunga bisa sebagai pupuk tanaman oke, kita tuangkan media profek yang barunya ke dalam tabung Hedro 4000, kurang lebih ini sebanyak 25 kg 10.000, 233, dan kekemasaian 3 kali 3 bulan gantinya gantinya bisa gak sih? oke, selesai sudah tadi kita melakukan pergantian media profek untuk tipe Hedro 4000 itu kurang lebih sebanyak kalau media kering itu 25-30 kg nah ini hasil setelah medianya sudah diambil kurang lebih 1 karung 1 karung lebih dan beratnya kalau media basah itu bisa 2 kali lipat beratnya ini gak lupa juga kita bersihkan hosinnya nah ini ada tips supaya hosinnya gak cepat kotor itu tutup beri plastik plastik hitam gitu nanti tutup bagian hosinnya diikat saja nah itu nanti biar gak mudah lumutan jadi nanti setelah ini Pak Yansen akan disarankan untuk menutup hosinnya dengan plastik hitam karena dia kalau terkena sinar matahari jadi berlumut oke sobat hidro ini adalah contoh penggunaan karbon atau media profit dari hidro yang bisa digunakan sebagai pepuk tanaman nah jadi sangat berfungsi sekali karena kan sayang ya kalau misalkan gak dimanfaatkan kembali oke terima kasih